Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan kita, channel MTS Muhammad Dali Matamansari Ya, pada siang sore malam hari ini Pak Guru akan menyampaikan materi kelas 7 seni budaya pertemuan yang kedua Oke, sebelum kita memahas pelajaran seni budaya pada pertemuan kedua ini di kelas 7 Pastikan sinyal anda berada pada posisi yang aman, baterai, charger, terminal listrik Agar semuanya bisa memastikan kondisi dalam aman dan lancar dalam pembelajaran pada kesempatan hari ini Jangan lupa klik subscribe untuk channel ini agar kalian bisa memperoleh informasi terkait dengan pembelajaran di channel MTS Muhammad Dali Matamansari Oke, pada kesempatan hari ini Pak Guru akan membahas kaitannya dengan pengertian objek Ya, seperti halnya objek mungkin sering kalian sudah mendengar kata-kata objek Ada objek wisata, ada dan yang lain sebagainya Ya, seketika kalian study tour atau berwisata kemana, kalian mendengar kata objek Ya, mendengar kata objek Tetapi, pembahasan di sini yaitu objek menurut seni rupa Ya, kalau objek menurut KPVI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sasaran Objek itu sasaran Ya, sebenarnya sama Kalau kamu mau pergi ke wisata Nah, objeknya mau kemana? Sasarannya mau kemana? Nah, itu Ya, seumpama kamu mau berwisata ke Siregol Berarti objek wisatanya atau sasarannya itu adalah Siregol Nah, sedangkan sekarang Pak Guru akan membahas objek menurut seni rupa Ya, objek menurut seni rupa Di sini objek adalah sesuatu atau hal Atau hal-hal di sekitar yang digunakan sebagai patokan utama Atau contoh untuk membuat suatu karya seni rupa Nah, lebih gampangnya atau istilah mudahnya Ya, objek itu adalah contekan Turunan Itu turunan ya Kok turunan berani anjatan terus turunan Nah, yaitu adalah contekan Sesuatu, benda, manusia, alam, ataupun hewan Ataupun tumbuhan yang akan kalian tiru untuk dijadikan gambar Nah, kita contoh lagi Nah, di sini kalian sudah bisa melihat Nah, di mana ada beberapa Ada seseorang yang membuat sebuah gambar Dengan menggunakan objek Nah, ini objeknya yang asli nih Objeknya yang asli ini yang biru Nah, sedangkan ini adalah gambarnya Kalau objek itu rata-rata kebanyakan foto Atau mungkin manusia asli Manusia asli Ataupun foto Nah, ini salinannya Ini menjadi sebuah gambar Oke ya, next lanjut Paham? Nah, sekarang pak guru akan menjelaskan kaitannya dengan contoh-contoh objek Nah, contoh-contoh objek siapa baik? Nah, di sini Nah, di sini pak guru mencontohkan di mana di sini ada Flora atau aneka macam tumbuhan Flora, aneka tumbuhan Werna-werna ningwitwitan Nah, seperti halnya di sini kalian bisa melihat berbagai macam jenis pepohonan Ya, walaupun di sini contohnya bukan Yang mungkin pak guru katakan Jenis-jenis tumbuhan itu apa saja Anawit alba, anewit sengon, anewit gedang, anewit rambutan, anewit duren, dan yang lain sebagainya Itu adalah masuk kategori jenis Tumbuhan atau flora Nah, paham? Paham? Nah, selanjutnya Dunia hewan atau fauna, aneka jenis hewan Bisa kalian lihat di sini berbagai macam jenis hewan Ya, ada gelede, anak bebek, anak sapi, anak jaren, anak wedus Anak kucing, anak ayam, anak pitik, anak meri, anak bajak, anak soang, dan yang lain sebagainya Itu adalah beberapa jenis hewan yang tergolong sebagai objek dalam karya seni rupa Semuanya itu bisa kalian tiru sebagai objek dalam kegiatan menggambar ataupun melukis Nah, setelah fauna, kita akan melihat apa maning? Nah, alam benda Alam benda adalah semua jenis benda yang berada di muka bumi ini Entah itu rumah, entah itu televisi, entah itu kasur, entah itu bantel, entah itu sepatu Ya, entah itu batu, kayu, dan yang lain sebagainya Korsi, mebel, dipet, dan yang lain sebagainya itu adalah Jenis-jenis benda yang terdapat di muka bumi ini Yang bisa kalian jadikan sebagai objek karya seni rupa KB-an bisa ningko ditiru, ditontoh, diterapkan dalam sebuah gambar oke nah lalala 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 ygg objek figuratif atau manusia nah genek contohnya jendela wang kudungan ini seger banget ya seger adem ayu kudungan cantik maning rasanya jendela seger banget ya kayaknya tukang gambarnya nak perlu kayaknya kan gambar kayaknya semangat banget beda ya paham ya nah sekarang nah ingat temut-temut ya semua materi yang berada di atas tadi silahkan kalian salin kembali ke buku tulis benko orang mumet seketika menghadapi mid semester ataupun semesteran biar kalian apa seketika tidak punya kuota tidak punya handphone kalian sudah mempunyai salinan materi yang pak guru sampaikan oke ya itu saja yang perlu saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf ya jangan lupa di klik subscribe channel ini ya agar kalian bisa memperoleh informasi informasi terkait pembelajaran seni budaya dan sebagainya terima kasih mohon maaf bila ada perkataan yang salah menyinggung perasaan para pemirsa mohon dimaafkan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaitu mulingga jaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati